Polda Jatim akan melakukan pemeriksaan terlapor Julianto Eka Putra, pendiri sekolah SPI di Batu, Jawa Timur, terkait kasus eksploitasi ekonomi. Julianto Eka Putra, pendiri sekolah Selamat Bagi Indonesia atau SPI, selain terjerat kasus pencabulan pada siswanya sendiri, juga saat ini terjerat kasus eksploitasi ekonomi. Hingga saat ini total Polda Jatim sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebanyak 3 orang saksi korban, dari keseluruhan jumlah saksi korban yang melapor sebanyak 13 orang. Selain saksi korban, Polda Jatim juga akan meminta keterangan saksi ahli, hingga nantinya juga akan memanggil terlapor Julianto Eka Putra untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah kita membuka layanan hotline, sampai dengan saat ini, yaitu korban yang sudah melapor terkait dengan SPI, eksploitasi ekonomi SPI itu ada 13. Kemudian kita baru bisa memeriksa 3 orang, dan hari ini sudah kita periksa lagi 1 orang. Kemudian hasil dari beberapa yang sudah kita periksa, yang bersangkutan dipekerjakan untuk membangun dan bekerja, adalah membersihkan sungai, mengangkat batu, mencangkul, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu berjualan di kampung kit maupun berjualan di luar kampung kit. Polda Jatim hingga saat ini juga masih membuka hotline laporan terkait korban eksploitasi ekonomi yang dilakukan pendiri sekolah SPI, Batu.